Intro Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya disini Rahmat Taufik Jadi disini saya akan menjelaskan seputar sejarah sastra periode 1933-1942 Yang pertama-tama disini saya akan menjelaskan seputar tentang lahirnya majalah Pujangga Baru Jadi asal mula Pujangga Baru disini sebagai salah satu fenomena kebudayaan Yang dapat ditelusuri ke belakang pada organisasi-organisasi kebudayaan kaum muda nasionalis pada daerah-daerah Pada awal abad ke-20 di Indonesia Yang pertama diantara organisasi-organisasi tersebut lahirnya lah atau terbentuk lah yang bisa dikatakan dengan nama Jong Java Yang dibentuk pada tahun 1915 di bawah pengayuman Budi Utoma Yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kesadaran dan pengertian kaum muda terpelajar Jawa Akan warisan kebudayaan Jawa yang harus diwariskan kepada kaum-kaum muda Lalu pada tahun 1917 gerakan ini pun diikuti oleh Jong Sumatera Menbon dengan tujuan yang sama Tapi juga menyadari adanya perbedaan etnis ke daerahnya Jadi di daerah Sumatera sana terjadi suatu perbedaan etnis Karena itu menyatakan bahwa tujuannya hendak mengembangkan kesadaran atau kesatuan identitas diantara orang-orang Sumatera Melalui penggunaan kesenian bahasa dan adat dari Sumatera sendiri Salah satu jalan guna mencapai tujuan itu ialah mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa umum yang mempersatukan orang-orang Sumatera Ada pun salah satu cara mengembangkannya ialah dengan menyebarkan kesadaran akan kesusah seteraan Melayu Dan mendorong kaum muda Sumatera yang berpendidikan Belanda agar menulis dalam bahasa Melayu sebagai pernyataan identitas kebudayaan mereka Dan itulah yang melahirkan apa yang sekarang pada umumnya dianggap sebagai awal puisi modern Indonesia Jadi disitulah awal mula puisi modern Indonesia terlahir Ya lalu disini ada tokoh-tokoh pujangga baru Yang pertama ada Sultan Takdir Alisha Sabana Karya-karya yang terkenal yang pernah dibuatnya antara lain ialah Pertama ada Tak Putus di Rundung Malang Roman 1929 Lalu ada Dian Tak Kunjung Padam Roman 1932 Lalu yang kedua ada seorang yang bernama Armijin Pane Dengan karyanya yang bernama Belenggu Roman Jiwa 1940 Lalu ada Kisah Antara Manusia Kumpulan Cerita Pendek 1953 Lalu disini yang ketiga ada Nyi Lenggeng Kencana yaitu Sandiwara 1937 Yang ketiga ada tokoh terkenal yang lain ialah Amir Hamza Karyanya antara lain yaitu Nyanyi Sunyi Kumpulan Sajak 1937 Buah Rindu Kumpulan Sajak 1941 Lalu yang keempat ada Jeeta Tengkeng Antara lain karya yang terkenalnya itu adalah Rindu Dendam Kumpulan Sajak 1934 Dan yang terakhir yang paling banyak tokoh-tokoh pujangga yang terkenal ini Ialah Asmara Hadi Dengan karyanya antara lain Kuingat Padamu Pujangga Baru Jadi itu adalah lima seorang tokoh-tokoh terkenal pujangga baru Dengan masing-masing karya yang pernah disiptakannya Lalu masuk ke dalam pembahasan ketiga disini Saya akan menjelaskan seputar Angkatan Balai Pustaka Jadi Angkatan Balai Pustaka ini adalah Nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif Menerbitkan karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an Di antaranya adalah Angkatan Siti Nurbaya Karena novel Siti Nurbaya ini karya Mara Rusli Merupakan punca karya sastra pada zaman itu Novel Siti Nurbaya menampilkan kritik tajam terhadap Adat-adat, istiadat, dan tradisi yang kaku Lalu kebanyakan penulis pada zaman itu juga Berasal dari Minangkabau Sehingga persoalan yang dikemukakan Sangat kental dengan budaya lokal Minangkabau Setelah itu Balai Pustaka lahir sebagai reaksi Dari keresahan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu Jadi itulah beberapa penjelasan terhadap Angkatan Balai Pustaka Ya lalu masuk ke dalam pembahasan para pengarang Balai Pustaka Jadi siapa saja disini para pengarang Balai Pustaka yang cukup terkenal di eranya Yang pertama ada Nur Sultan Iskandar Jadi dia tercatat sebagai sastrawan terproduktif di angkatannya Selain mengarang karya asli Ia juga menyadur dan menerjemahkan buku-buku karya pengarang asing Dan karyanya antara lain yang diketahui dan cukup terkenal Yang pertama ada Salah Pili, Jakarta Balai Pustaka 1928 Ada Abu Nawas, Jakarta Balai Pustaka 1929 Lalu ada Igusti Nyoman Panji Tisna Jadi dia ini lahir dalam kebudayaan dan kepercayaan Hindu Bali Serta tumbuh di Istana Kerajaan Guleleng Jadi dia ini seorang yang tinggal di Bali Lalu karya yang cukup terkenal dari Igusti Nyoman Panji Tisna ini Adalah Imade Widiyadi Yang Kembali Kepada Tuhan 1955 Dan Iswasta Setahun Bendahulu 1938 Lalu ada Abdul Mois Abdul Mois disini merupakan tokoh yang begitu berkomitmen Terhadap perjuangan dan nasib rakyat yang saat itu sedang dijajah Karyanya antara lain Pertemuan Jodoh, Nobel 1933 Serta Surapati, Nobel 1950 Lalu yang terakhir ada Mara Rusli Keterkenalannya karyanya Siti Nur Baya Yaitu Roman Yang diterbitkan pada tahun 1920 Sangat banyak dibicarakan oleh orang Yaitulah beberapa dari para pengarang Balai Pustaka Yang cukup terkenal dan cukup disegani Beserta karya-karyanya yang sangat bagus-bagus ya Ya lalu kita masuk kepada para pengarang wanita Siapa saja para pengarang wanita yang cukup terkenal di daerahnya Yang pertama ada Sari Amin Ismail Adalah penulis Indonesia yang tercatat sebagai novelis perempuan pertama di Indonesia Karyanya yang cukup terkenal di zamannya itu adalah Kalau Tak Untung 1933 Lalu Pengaruh Keadaan 1937 Lalu yang kedua ada Hamida Seorang pengarang perempuan Indonesia Angkatan Pujangga Baru yang mempunyai nama sebenarnya yakni Fatima Karyanya yaitu Pujangga Baru Perosa dan Puisi H.B. Jasin 1963 Lalu ada Seserpi Pinang Sepucuk Siri Yaitu Tuti Herati 1979 Lalu yang terakhir ada Saada Alim Dia adalah seorang pengarang dari kelompok Balai Pustaka Yang karyanya berupa cerpen dan terjemahan karya asing Karyanya yang cukup terkenal yaitu adalah Drama Pembalasan 1940 Lalu ada Kumpulan Cerpen Taman Penghibur Hati 1941 Lalu ada Terjemahan Angin Timur dan Angin Barat Karyanya Per-Else Book 1941 Ya lalu kita masuk ke pembahasan cerita pendek Dalam majalah Pandi Pustaka dan lain-lain Tahun kedua puluhan sudah mulai dimuat Kisah-kisah yang sifatnya lelucon, hiburan Seperti Sika Bayan, Si Lebay Malang Jakaladolok dan lain-lain Pada tahun 1936 Atas Usaha Balai Pustaka Cerita-cerita lucu yang ditulis oleh M. Kasim Yang sebelumnya bertebaran dalam Pandi Pustaka Dibukukan dengan judul Teman Duduk M. Kasim ialah seorang guru yang telah menulis Sejak tahun 1922 Yaitu dengan romannya yang pertama Berjudul Mudatur Taruna Lalu saya akan masuk ke pembahasan tentang drama Jadi di drama ini ada dua tokoh terkenal yang akan saya jelaskan Pertama ada Rustam Effendi Jadi Rustam Effendi ini menulis drama dalam bahasa Indonesia Yang merupakan sebuah drama sajak berbebasari 1924 Umumnya drama-drama itu berbentuk kloset drama Yaitu drama untuk dibaca bukan untuk dipentaskan Lalu yang kedua ada Armijin Pane Banyak menulis drama pada masa sebelum perang Drama-dramanya banyak mengambil latar belakang kenyataan hidup zamannya Setelah perang Drama-drama Armijin Pane itu kemudian dikumpulkan Dan diterbitkan dengan judul Jinak-jinak berpati 1953 Jadi itu adalah tokoh-tokoh pembuat drama yang cukup terkenal di eranya Ya lalu kita masuk ke dalam pembahasan roman-roman dari Medan dan Surabaya Hamka Yang pertama ada seorang yang bernama Hamka Hamka Yala Putra Haji Abdul Karim Amrubloh Seorang ulama pembaru Islam Yang terkemuka di Sumatera Barat Yang pernah mendapat gelar kehormatan dari Universitas Al-Azhar di Cairo, Mesir Roman Hamka yang pertama berjudul Di bawah lindungan Ka'bah 1938 Juga roman yang kedua Tenggelamnya Kapal Van Derwitch 1939 Yang kita tahu yang Kapal Van Derwitch itu sampai difilmkan ya Pengarang lain dari Medan antara lain Matuk Mona Nama Samaran Hasbublo Parinduri Dengan roman yang berjudul Jam 6 Gemilang 1939 Lalu roman dari Surabaya yaitu Karangan Imam Supardi Yang berjudul Kintamani Yang diterbitkan pada tahun 1932 Beliau adalah seorang wartawan yang aktif di Surabaya Jadi seperti itu Lalu yang terakhir disini Pembahasan saya seputar para penyair dari Sumatera Jadi siapa saja para penyair yang cukup terkenal dari Sumatera Yang pertama ada Hasmi Atta M. Ali Hasjim Dengan karya sairnya Yaitu Kisah Serang Pengembara 1936 Lalu ada Surapati Samaran M. Saleh Umar Dengan karyanya yang cukup terkenal Yaitu Indonesia Baru 1994 Lalu yang terakhir ada HR Badaharo Nama Samaran Badaharahab Yaitu karyanya Yang pertama ada Dari Daerah Kehadiran Lapar 1957 Lalu yang kedua ada karyanya Dari Bumi Mirai 1963 Ya jadi itu saja yang saya bawakan untuk video tentang pembahasan sejarah sastra Periode 1933 sampai 1942 untuk hari ini Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati